Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Tamiri Host Info Pak Tani Rokan Hilir Dalam acara Halo Pak Tani Pada hari Tani Nasional Ke 61 tahun 2021 Tepatnya tanggal 24 September Tahun 2021 ini Jadi disini kita akan Berbincang-bincang seperti biasa Bincang-bincang yang sangat luar biasa Bermanfaat Yang dimana hari ini kita akan mengangkat Atau mengusung sebuah tema Konsep pertanian milenial yang mandiri Modern untuk Indonesia tangguh Dan Indonesia tumbuh Oke kita Sengaja mengundang narasumber yang sangat luar biasa Yang sangat Fenomenal Kemudian sangat menginspiratif bagi kita semua Tentunya Yaitu Bapak Alkafi Sutikno Master Pendidikan ya Pak ya MPD Beliau adalah ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten Rokan Hilir Sekaligus pengurus Kontak Tani Nelayan Andalan juga Di Provinsi Riau Selain dari itu Beliau juga Salah satu penyeluh Pertanian Swadaya Yang sangat luar biasa aktif Dan pernah Diundang ke istana negara Dalam rangka Penderimaan penghargaan Penyeluh Teladan Tingkat nasional Tahun berapa itu Pak? 2012 2012 Oke Baiklah Kita akan lanjutkan Sedikit Pak Perkenalan dulu Perkenalan singkat Tentang profil Bapak Silahkan Pak Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Dan salam sejahtera Bagi kita semua Kebetulan Alhamdulillah hari ini Saya diundang Oleh Inpo Pak Tani Rokan Hilir Di Studionya Di Lenggadehulu Kecamatan Rimu Melintang Kepatian Rokan Hilir Yaitu dalam rangka podcast Kenalkan Nama saya adalah Alkafi Sutikno Saya Sebagai ketua Kota Tani Nelayan Andalan Atau KTNA Kepatian Rokan Hilir Dan kemudian juga Pengurus Kota Tani Nelayan Andalan Provinsi Riau Di bidang lingkungan hidup Dan kehutanan Jadi Hari ini Kebetulan saya diundang Oleh Host Inpo Pak Tani Rokan Hilir Dan kita nanti akan Membahas Tentang Konsep pertanian Milenial Mandiri dan Modern Untuk Indonesia Tangguh dan Tumbuh Saya rasa itu Perkenalan kita Dan saya juga Sebagai Penyuluh Pertanian Swadaya Untuk Wilayah kerja saya Di Kepenguluhan Bantaian Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir Sekedar itu Perkenalan Tertama Oke Sangat luar biasa sekali Jadi Banyak Aktifitas yang dilakukan beliau Tentunya sangat luar biasa Berdampak Bagi Sumber daya manusia Tentunya Di bidang pertanian Dan lingkungan Karena beliau juga Salah satu Apa namanya Pengiat proklim Di Rokan Hilir Satu-satunya Di Provinsi Riau Tentunya Oke Pada kesempatan kali ini Pak Kita kan ini Hari Tani Nasional Yang ke-61 Iya kan Jadi ini sangat luar biasa sekali Mari Silahnya Kita mengusung Sebuah tema yang Tentu Menjadi harapan kita bersama Terutama di Pertanian yang milenial Di masa Generasi 4.0 ini Oke Ini Pak Menurut Bapak Saat ini Iya kan Bagaimana Kelompok umur dan pendidikan Petani kita di Indonesia ini Baik Kalau Kelompok umur Dan pendidikan Untuk Petani kita Secara nasional Ini saya ambil dari BPS Badan Statistik Yang pertama Petani kita itu 17,29% Atau Sebanyak 6,61 Juta jiwa Tenaga kerja Pertanian Berusia dari 30 tahun Atau kurang dari 30 tahun Kemudian 29,15% Atau sebanyak 11,14 juta jiwa Tenaga kerja Pertanian kita Berusia 30 sampai 44 tahun Kemudian 32,39% Atau 12,38 juta jiwa Tenaga kerja Pertanian kita Berusia 30 sampai 44 tahun Nah Kemudian Mohon maaf 45 sampai 59 tahun Kemudian Yang keempat 21,7% Atau sebanyak 8,9 juta jiwa Tenaga kerja Pertanian kita itu Atau petani kita Umur 60 tahun Nah Dari keseluruhan Tenaga kerja Sektor pertanian kita Itu Sekitar 65,23% Itu berpendidikan SD ke bawah Ya Itu atau Itu sangat Didominasi Untuk tambatan SD ke bawah Nah Jadi Hanya 37,77% Berpendidikan Menengah ke atas Nah Dari gambaran Pendidikan tersebut Bagaimana mungkin Kita bisa mengandalkan Para pelaku Usaha Untuk Untuk Menopang Beban berat Seluruhnya Dan dalam rangka Menjaga Ketahanan Panganasional Karena kita lihat Dari Sektor Pendidikan Tadi Nah Kemudian Kalau kita lihat Ada istilahnya Pertanian 4.0 Itu berbasis Digital Atau Mentransformasi Digitalisme Ke IT Atau Ke petani kita Nah Jadi Regenerasi saat ini Jelas sangat Mengkhawatirkan Untuk Pertanian kita Faktor usia Dan pendidikan Sangat Berpengaruh Produktif Untuk produktifitas Hasil usaha taninya Nah Termasuk juga Kemampuan untuk Beradaptasi Dan berinovasi Terhadap kegiatan Atau kemajuan Teknologi Nah Karena Dari segi pendidikan Dan umur tadi Nah Kemudian lagi Kalau kita lihat Kalau kita lihat Saat ini Usia-usia Milenial Itu Apabila Ditanya Untuk memilih Suatu pekerjaan Dia Untuk ke Pertanian itu Sangat enggan sekali Karena Menurut Mereka Bekerja Di sektor Pertanian Ini Itu Kelihatannya Sangat rendah Ada gengsinya Ada gengsinya Nah Padahal Kalau kita lihat Saat ini Lapangan pekerjaan Yang pasti Dan menjanjikan Itu sebetulnya Kalau menurut saya Di bidang pertanian Pertanian Ya itu Nah itu Itu Sangat terlihat sekali Memang di Terutama di masa pandemi Ini kan Pandemi COVID-19 Ini terlihat bahwa Sektor pertanian Alah sektor yang paling utama Dan kemudian juga Pendongkrak ekonomi Di Indonesia Betul Nah ini yang kita harapkan adalah Apa namanya Bibit-bibit Atau petani-petani Yang milenial Yang perlu Ini Kita tumbuhkan Kayaknya Kita kembangkan semangatnya Untuk kita dorong Bersama-sama Menjadi pertanian-pertanian Yang tentunya Yang sangat tangguh Gitu ya Oke Ini Apa namanya Sepanjang Pertanian di Indonesia Ini masalah apa Yang dihadapi Di bidang pertanian saat ini Oke Masalah yang dihadapi Saat ini Pertama Adanya anggapan Bahwasannya Usaha tani itu Adalah bidang pekerjaan Yang terakhir Yang pilihan terakhir Gitu Pilihan terakhir Bagi mereka-mereka Yang masih milenial Jadi dianggap Pertanian ini Adalah pekerjaan Pilihan terakhir Apabila tidak dapat Jenjaan pekerjaan-pekerjaan lain Dia Barulah ke petani Akhirnya seperti pelarian Kemudian Rendahnya kepemilikan lahan Rendahnya kepemilikan lahan ini Yang menyebabkan Usaha tani Dianggap Tidak layak Untuk menjamin kehidupan Untuk menjamin kehidupan Nah rendahnya Kepemilikan lahan ini Ada beberapa faktor Yang menyebabkan Antara lain Alih fungsi lahan Alih fungsi lahan Pertanian Kebangunan Dan sebagainya Nah ini menyebabkan Rendahnya tingkat Kepemilihan lahan Bagi Masyarakat Petani kita Ketiga Pendapatan hasil pertanian Tidak menentu Sektor risiko yang tinggi Tidak menentu itu Maksudnya Kadang-kadang Pada waktu musim panen Itu harga jatuh Rendah Sementara harga Saprodi-nya Sarana produksinya Itu kadang meningkat Tidak seimbang Nah Dalam hal ini Itu perlu adanya Kolaborasi Instansi terkait Misalnya Instansi yang Membidangi pertanian Itu Membuat program Hulunya Untuk bagi petani Kemudian PU-nya Itu membuat Sarana-prasarana Irigasi Jalan usaha tani Dan sebagainya Dan kemudian Perindustrian Dan perdagangannya Mungkin Tentang Pasca panennya Pasca panennya Pasca panennya Baik itu Pasarnya Ataupun pengolahan hasilnya Nah ini Perlu ada Kolaborasi Antara Integrasi Ya Supaya Pertanian ini Tidak dianggap lagi Hasilnya rendah Kemudian Sebagai Pekerjaan alternatif Terakhir Nah ini Kayaknya perlu Ada seperti ini Itu kira-kira Jaminan harga Jaminan harga Jadi disini Turut Campur tangan Pemerintah itu Sangat diharapkan Sangat diperlukan Sangat diperlukan Betul ya Terutamanya Bagi yang Apa namanya Impor-impor ini kan Tentunya harus ada Apalah Harus ada kunci Kayaknya Sektor lainnya Sektor lainnya Bukan berarti Tidak ada Perannya Tetapi Perlu adanya Kerjasamanya Yang bagus Kemudian Memang Berurutan Begitu Kemudian Ini Apa yang Dibutuhkan Dari Apa nih Keterangan Pertanian Kriteria Apa yang Dibutuhkan Apa yang Dibutuhkan dari Kriteria Petani Yang Melenial Ini Jadi untuk Menciptakan Petani Melenial Ini Ada Beberapa Hal Yang Perlu Kita Sikapi Pertama Kita Harus Memilih Petani Yang Sudah Dewasa Artinya 19 Tahun Sampai 39 Tahun Itu Sudah Kita Anggap Dewasa Dan Kemudian Dia Memiliki Tanggung Jawab Untuk Kegiatan Pertanian Kemudian Kriteria Berikutnya Memiliki Tekad Dan Semangat Tekad Dan Semangat Untuk Terjun Ke Dunia Pertanian Nah Ini Yang Hari Ini Masih Dianggap Pertanian Itu Belum Menguntungkan Yang Ketiga Itu Memiliki Pengetahuan Dasar Tentang Usaha Tani Nah Dan Yang Keempat Memiliki Kemampuan Adaptasi Terhadap Kemajuan Teknologi Dan Kemudian Teknologi Terutama Di bidang Digital Nah Itu Baru Kemudian Memiliki Jiwa Kewirausahaan Dan Yang Terakhir Dia Memiliki Kreativitas Nah Kriteria Kriteria Ini Harus Kita Cari Untuk Menciptakan Petani Petani Milenial Sebagai Pengganti Daripada Petani Kita Yang Sudah Usia Lanjut Regenerasi Petani Nah Ini Sangat Perlukan Apalagi Hari Ini Itu Semua Pertanian Sudah Sudah Mengarah Ke IT Digitalisasi Seperti Contohnya Kita Membentuk Lompot Tani Saja Harus Masukkan Di Simlutan Harus Pakai Titik Koordinat Dan Sebagainya Jadi Kita Memerlukan Hal Tersebut Oke Ini Ini Sangat Menarik Sekali Kita Harus Memahami Dan Mengikuti Perkembangan Jaman Terutama Di Era 4.0 Atau IT Yang Biasa Menjadi Kendala Adalah Pemasaran Kadang Kadang Kalau Kita Pahami Kita Selidiki Kita Masuk Kesana Mungkin Dalam hal Pemasaran Sangat Mudah Sangat Mudah Menggunakan Era Digital Mungkin Penjualan Melalui Online Atau Sebagainya Dan Perlu Diketahui Juga Hari Ini BRI Sudah Memiliki Pasar ID Pasar ID Jadi Kita Bisa Bergabung Mungkin Melalui BRI Atau Yang Lainnya Sehingga Pemasaran Itu Bisa Melalui Digital Jadi Produk Pertanian Mungkin Hasil Pertanian Bisa Dipasarkan Melalui Sistem Sudah Dibuatkan Seperti Aplikasi Aplikasi Jual Beli Seperti Sekarang Tenar Mungkin Bisa Dibuat Seperti Itu Oke Ini Sangat Luar Biasa Karena Pertanian Kita Yang Kita Harapkan Pertanian Melenial Bukan Pertanian Kolonial Kolonial Pertanian Zaman Dulu Jadi Kita Usahakan Perubahan Itu Oke Pak Jadi Ini Payung Hukum Tentang Pertanian Penggerak Pertanian Melenial Seperti Apa Jadi Pemerintah Kita Sudah Ya Katakan Memang Sudah Sebelumnya Dipersiapkan Dengan Matang Jadi Pemerintah Kita Sudah Serius Bagaimana Bisa Menciptakan Regenerasi Tentang Petani Ini Pemerintah Sendiri Sudah Menyiapkan Payung Hukum Ini Seperti Ada Permen Atau Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Garis Mering Pemerintahan Garis Mering Ot Titik 140 Garis Mering 1 Garis Mering 2003 Tahun 2013 Itu Tentang Pedoman Pengembangan Generasi Muda Pertanian Dan Permen Ini Sebagaimana Telah Diubah Dengan Kementerian Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Garis Mering KPTS Garis Mering SM Titik 210 Garis Mering 105 Garis Mering 2019 Tentang Pedoman Penumbuhan Kewirausahaan Atau Penumbuhan Wirausaha Muda Pertanian Nah Yang Kedua Payung Hukumnya Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67 Garis Mering Permentan Garis Mering SM Titik 050 Garing 12 Garing 2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani Payung Hukum Ketiga Permentan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pedoman Gerakan Pembangunan SDM Pertanian Menuju Lumung Pangan Dunia 2045 Nah Sebagaimana Terakhir Diubah Dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09 Tahun 2019 Ini Payung Hukum Yang sudah Disiapkan Oleh Pemerintah Yang sangat jelas Jadi Kalau ada Pemuda Pemuda Tani Atau Petani Petani Milenial Jangan ragu Lagi Karena Pemerintah Sudah Membuat Payung Hukum Untuk Petani Milenial Ini Nah Disini Sangat Jelas Sekali Dan Bisa Dikembangkan Oleh Pemerintah Untuk Bagaimana Menciptakan Petani Petani Milenial Di Negara Kita Ini Supaya Untuk Tahun 2045 Itu Kita Memang Betul Betul Bisa Menuju Lumbung Pangan Dunia Karena Negara Kita Kita Ketahui Negara Agraris Yang Terkenal Sangat Subur Sekali Dibanding Negara Negara Lain Jadi Kita Sudah Sumber Daya Alam Kita Sangat Mendukung Tinggal Bagaimana Kita Menciptakan Sumber Daya Manusianya SDM Supaya Betul Menjadi Petani Milenial Dan Tidak Gak Teknologi Nah Begitu Nah Itu Dia Oke Jadi Ini sangat Luar biasa Kita Sudah Diberikan Semacam Payung Hukum Pembinaan Tentunya Di sana Di Peraturan-peraturan Yang dibuat oleh Menteri Pertanian Dan sebagainya Tentu ada Peran Sumber Daya Manusia Untuk Meningkatkan Sumber Daya Manusia Jadi Disini Kita Melihat Bagaimana Peran Penyuluhan Oke Jadi Ujung Tombok Pertanian Itu Sebetulnya Ada Di Penyuluh Pertanian Lapangan Penyuluh Pertanian Lapangan Ini Dia Punya Peran Bagaimana Bisa Menciptakan Pertani-Pertani Melenial Atau Kelompok-kelompok Tani Melenial Nah Bagaimana Perannya Pertama PPL Itu Diharapkan Bisa Mengidentifikasi Para Pertani Melenial Di WKPP Masing-masing WKPP Masing-masing Tugas Karena Begini Saat ini Kalau kita Lihat Kelompok-kelompok Tani Melenial Itu Sangat Jarang Sekali Kita Jumpai Terutama Mohon maaf Di Kabupaten Rokan Hilir Jadi Ini PPL Harus Tanggap Bagaimana Kedepannya Muncul Atau Tumbuh Kelompok-kelompok Tani Melenial Kemudian PPL Juga Bisa Membimbing Dan Membentuk Kelompok-kelompok Tani Melenial Tersebut Jadi Setelah Diidentifikasi Baik itu Petani Yang Terutama Usia 19-39 Tahun Tadi Kemudian Identifikasi Kelompok Umur Identifikasi Mungkin Bisa Juga Pendidikan Mengidentifikasi Sumber Daya Alamnya Itu Kita Bisa Ciptakan Petani Petani Melenial Kelompok-kelompok Tani Melenial Kemudian Peran PPL Juga Mendampingi Petani Melenial Dalam Berusaha Tani Karena Kalau Kita Ketahui Petani Melenial Masih Muda Jiwanya Muda Dan Kemudian Mungkin Ilmu-ilmu Pertanian Hanya Didapat Di Kampus Di Sekolah Menengah Kejuruannya Nah Ini Perlu Bimbingan Karena Ilmu Teori Di Kampus Atau Bangku Pendidikan Itu Tentu Kalau Diterapkan Di Lapangan Harus Ada Kolaborasinya Sehingga Penerapannya Itu Tepat Dan Bisa Menciptakan Produktivitas Yang Tinggi Nah Apalagi Kalau Kita Lihat Sekarang Ini Itu Alsintan Kita Itu Sudah Berbasis Digital Semua Nah Ini Tentunya Petani Petani Melenial Ini Yang Kita Harapkan Bagaimana Bisa Mengoperasionalkan Alsintan Kita Itu Baru Yang Keempat Itu PPL Bisa Mengusulkan Ke Dinas Terkait Dalam Pendukungan Program Pertani Melenial Contohnya Mungkin Setelah Terbentuk Kelompok Taninya Diadakan Pembekalan Pembekalan Baik Itu Dinas Terkait Saya Katakan Tadi Terutama Dinas Pertanian Kemudian Misalnya Dinas Perindustrian Perdagangannya Mungkin PU Nya Atau Kooperasi Nah Ini Dinas Dinas Yang Ada Kaitannya Dengan Hal Bidang Pertanian Untuk Bisa Meningkatkan Sumber Daya Manusia Petani Melenial Tadi Nah Itu Dia Oke Jadi Kita Sudah Dengarkan Peran Penyuluh Pertanian Sangat Dibutuhkan Sangat Diharapkan Dan Sangat Perlu Dihadirkan Juga Di Tingkat Petani Melenial Tentunya Untuk Menumbuh Dan Mengembangkan Semangat Petani Melenial Tentunya Ini Sangat Kita Harapkan Sekali Jadi Kita Sudah Dengarkan Tadi Penyuluh Pertanian Perannya Peran Peran Pemerintah Seperti Apa Kita Harapkan Ini Peran Pemerintah Yang Kita Harapkan Tapi Tentunya Pemerintah Saat Ini Sudah Berbuat Dan Banyak Sudah Dilaksanakan Ini Kita Apresiasi Sekali Petani Mengapresiasi Pemerintah Terutama Dinas Terkait Itu Sudah Banyak Peran Peran Yang Dilaksanakan Terutama Di Kabupaten Rokan Hilir Sangat Luar Biasa Dan Kita Mengucapkan Terima Kasih Kepada Tentunya Bupati Dan Wakil Bupati Rokan Hilir Yang Memang Pisi Misinya Itu Memang Salah Satunya Untuk Bagaimana Mesejahterakan Petani Itu Luar Biasa Tapi Ada Peran Pemerintah Yang Kita Harapkan Pertama Adalah Kalau Bisa Ada Program Pemagangan Calon Petani Milinear Ini Sangat Perlu Karena Sebelum Dia Terjun Kelapangan Sebaiknya Dimagangkan Dulu Tentu Itu Untuk Peningkatan SDM Dan Keterampilannya Nah Ini Perlu Sekali Yang Kedua Itu Tentunya Membantu Sarana Prasarana Yang Dibutuhkan Termasuk Sarana Digital Pertanian Ini Perlu Karena Itu Sangat Mendukung Misalnya Di Misalnya Di Balai Penyeluh Pertaniannya Itu Dilingkapi Dengan Alat Alat IT Yang Sifatnya Bisa Bagaimana Melalui IT Ini Bisa Mentransformasi Teknologi Ke Petani Lain Dan Kemudian Tentunya Ini Bisa Meningkatkan Produktivitas Pertanian Itu Sendiri Nah Sehingga Dengan Adanya Dukungan Sarana Prasarana Digital Ini Bisa Masyarakat Memudah Mengakses Daripada Pengetahuan Pengetahuannya Sehingga Bisa Meningkatkan Produktivitas Pertaniannya Itu Yang Keempat Perlu Ada Pendidikan Dan Latihan Bagi Petani Milenial Bukan Hanya Magang Tapi Pendidikan Dan Latihannya Sekaligus Dan Kemudian Bisa Pemerintah Itu Mendukung Dan Memfasilitasi Pendirian P4S 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 Pusat Pertanian Pusat Pelatihan Pertanian Dan Pedesaan Suadaya Nah Ini Perlu Karena Di Lahan P4S Itu Berbagai Macem Kegiatan Pertanian Secara Luas Bisa Dipraktekkan Dan Kemudian Calon-calon Petani Milenial Itu Atau Petani-petani Lainnya Bisa Berlatih Di Sana Untuk Mendapatkan Ilmu Tentang Pertanian Itu Sendiri Nah Kemudian Yang Kelima Menciptakan Pengolahan Hasil Dan Pasar Bagi Produk Pertanian Ini Sangat Penting Apapun Yang Kita Usahakan Apapun Yang Kita Budidayakan Itu Perlu Ada Pengolahan Hasil Karena Selama Ini Petani Kita Misalnya Petani Padi Panen Padi Yang Dijual Gabah Padinya Langsung Tapi Bagaimana Kita Menjualnya Sudah Berupa Kemasan Misalnya Beras Dan Sebagainya Dalam Bentuk Kemasan Menambah Nilai Harga Jual Kemudian Kalau Produk Produk Lain Kita Bisa Misalnya Hortikultura Itu Kita Tidak Menjual Hanya Sayur Segar Buah Segar Tapi Bagaimana Petani Kita Ini Bisa Mengolah Mengolah Hasil Sehingga Bisa Meningkatkan Nilai Jualnya Nah Apabila Ini Sudah Terjadi Berarti Petani Kita Sudah Paham Bagaimana Agribisnis Yang Sebenarnya Nah Dan Tentunya Dengan Adanya Peningkatan Nilai Jual Itu Petani Kita Tambah Sejahtera Tak Kalah Pentingnya Kita Harus Buat Misalnya Outlet Outlet Atau Kita Buat Rest Area Di Lokasi Lokasi Yang Strategis Disitulah Dijual Produk Produk Pertanian Unggulan Yang Menjadi Khas Khas Dari Atau Ikon Daerah Kita Nah Saya Rasa Kita Bisa Ini Bisa Melihat Dimana Tempat Yang Strategis Karena Nah Petani Petani Kita Hari Sudah Memproduksi Berbagai Komoditi Yang Bisa Kita Pasarkan Dengan Pengolahan Hasil Yang Luar Biasa Nah Tentunya Disini Ada Perannya Perindak Tentunya Untuk Bagaimana Pengolahan Hasil Bagaimana Pengemasan Bagaimana Pelebelan Dan Sebagainya Sehingga Konsumen Tidak Ragu Lagi Untuk Membeli Dan Kemudian Ini Sangat Sangat Akhirnya Menjadi Ikon Daerah Kita Sendiri Oke Mata Pencarian Di Lingkungan Kita Masing-masing Dan Ini Juga Kalau Pentingnya Berarti Dia Sudah Mengurangi Pengangguran Mengurangi Pengangguran Misalnya Mohon Maaf Tadi Satu Produk Saja Diproduksi Oleh Petani Diolah Itu Pasti Memerlukan Tenaga Kerja Tenaga Kerja Baik Dari Sisi Pengolahannya Maupun Pemasarannya Menciptakan Lapangan Kerja Sekaligus Membuat Produk Sendiri Itu Nah Saya ingin Berpesan Kepada Pemirsa Nah Hari Ini Bertani Itu Bukan Merupakan Katakan Pekerjaan Alternatif Terakhir Tapi Hari Ini Petani Kita Sudah Tangguh Sudah Hebat Dan Sudah Banyak Tumbuh Petani Yang Memang Sangat Luar Biasa Nah Jadi Bukan Lagi Merupakan Pekerjaan Alternatif Terakhir Tapi Hari Ini Petani Kita Sudah Banyak Sejahtera Baik Itu Petani Pekebun Sawit Contohnya Hari Ini Harga Sawit Luar Biasa Dan Itu Satu Bulan Bisa Tiga Kali Panen Kemudian Kalau Kita Bertani Padi Satu Hektar Dapat Tujuh Ton Saja Itu Sudah Bisa Kita Hitung Satu Hari Petani Kita Sudah Berpenghasilan 135 25.000 Rupiah Istanya Minimal Nah Itu Satu Hari Berarti Kalau Kita Kalikan Satu Bulan Dia Sudah Luar Biasa Lebih tinggi Daripada Gaji Pegawai Jadi Kalau Hari Ini Bertani Kita Tidak Harus Pakaian Yang Comang Camping Karena Sudah Berbasis Digital Jadi Pertanian Kita Sudah Berbasis Digital Dan Kita Sebetulnya Sudah Mengurangi Peran Penyuluh Sebetulnya Karena Kalau Kita Misalnya Ada Masalah Di Bidang Pertanian Kita Atau Tanaman Kita Kita Sudah Bisa Buka Aplikasi Yang Ada Di HP Kita Sudah Buka Aplikasi Kita Bisa Bertanya Di Sana Dan Kita Sudah Luar Biasa Kita Harus Ikut Dalam Hal Tersebut Jadi Konsep Yang Perlu Ditanamkan Di Diri Sendiri Adalah Saya Bangga Jadi Petani Saya Bangga Menjadi Petani Tidak Ada Kata-kata Yang Saya Petani Itu Sangat Ini Jadi Kita Bangga Jadi Petani Mungkin Itu Pak Ada Ucapkan Selamat Oke Jadi Hari Ini Saya Mengucapkan Selamat Hari Tani Nasional Ke 61 Petani Hebat Petani Luar Biasa Dan Petani Tangguh Kemudian Saya Mengucapkan Selamat Atas Terpilihnya Ketua KTNA Nasional Untuk 2021 Sampai 2026 Yaitu Untuk Bapak Insinyur Muhammad Yadi Sofyan Nor SH Beliau Terpilih Di Rembuk Paripurna Nasional Tanggal 23 September Kemarin Jakarta Dan Semoga KTNA Kontak Tani Andalan Nasional Semakin Maju Petani Semakin Hebat Semakin Maju Terima Kasih Oke Itu Perbincangan Kita Hari Ini Sangat Menarik Sekali Dan Sangat Luar Biasa Menginspirasi Bagi Kita Semua Tentunya Untuk Menggairahkan Mendongkrak Minatnya Petani Milenial Tentunya Oke Pak Mohon Maaf Satu Lagi Perlu Diketahui Kita Tahun Ini Akan Mengirim Petani Milenial Kita Ke Korea Selatan Di Rokan Hilir Satu Orang Provinsi 10 Orang Untuk Magang Ke Korea Selatan Selama Kalau Tiga Tahun Yaitu Ferry Hartono Dari Kelompok Tani Bangun Jaya Kepenggulan Bantayan Kecamatan Batu Hampar Jadi Selamat Ferry Hartono Untuk Bisa Magang Ke Korea Selatan Membidang Pertanian Semoga Sekembalinya Kerokan Hilir Ini Bisa Memotivasi Petani Petani Menilial Lain Dan Bisa Menjadi Referensi Bagi Petani Petani Secara Keseluruhan Terima Kasih Oke Luar biasa Sekali Karena Memang Inilah Harapan Kita Bersama Mudah-mudahan Nanti Muncul Peri-peri Yang Lain Di Daerah Kecamatan Kecamatan Lain Saat Ini Secara Provinsi Riau Dan Nasional Sangat Membanggakan Bagi Kita Semua Oke Mungkin Sudah Waktunya Kita Akan Pamin dulu Kita Saksikan Sesu-sesu Berikutnya Tentunya Di Halupak Tani Di Popcast Infopaktani Rokan Hilir Jangan Lupa Dukung Kami Terus Channel Ini Supaya Berkembang Dan Memberikan Informasi Serta Penjuluhan Pertanian Agar Indonesia Semakin Tangguh Semakin Tumbuh Terima Kasih Jangan Lupa Like Share Dan Subscribe Tentunya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Tangguh Oke